Dunia ini sangat terbatas Nabi Yat-Sahab sudah menggabarkan kepada kita Dari mulai kapan kita hidup sampai kapan kita meninggal Suatu waktu pernah di depan sahabat-sahabatnya Beliau itu membuat sebuah garis yang segi empat Lalu kemudian beliau membuat garis yang melintang Dari ujung sampai ke ujung Lalu kemudian beliau menulis banyak garis-garis Di antara garis yang melintang itu Garis-garis yang datar Maka kemudian Nabi Yat-Sahab bersabda kepada mereka Disinilah seorang manusia itu dimulai ajalnya Dan disini diakhiri Sedangkan garis yang mendatar itu Beliau katakan ini adalah sebab-sebab kematian Kalau belum waktunya ajalnya tiba Dia tidak akan mati Masih ada waktunya Dan mungkin akan terjadi lagi yang seperti itu Yang seperti itu lagi Sampai ketika sudah datang ajalnya Walaupun tidak ada sebab dia akan meninggal Sehingga Dari pemaparan Nabi kita Muhammad SAW Sangat organ untuk kita itu ketahui bersama Bahwasannya hidup kita itu sangat-sangat pendek Bahkan umur Nabi kita Muhammad SAW Dan umur umatnya adalah umur yang paling pedek diantara umur Nabi Dan yang paling pedek diantara umat-umatnya Nabi yang pernah ada Nah maka ada itu Jadi kita harus benar-benar menggunakan kesempatan yang emas ini Tidak ada lagi Kecuali kita katakan kesempatan yang emas ini Karena masa dan waktu itu adalah sebaik-baik modal yang Allah berikan kepada seorang hamba Apa gunanya harta Masa sudah tidak ada Apa gunanya ilmu Dan hikmah Kalau sudah masa tidak ada lagi Apa gunanya yang lainnya Teman yang soleh Dan lain sebagainya Tapi kalau sudah masa tidak ada lagi Sehingga dari sangking pentingnya masa dan waktu Serta umur kita Maka Allah SWT bersumpah dengan kemuliaan dan keagungannya Di dalam Al-Quran Demi masa Semua manusia itu akan berubah Dan setiap kali Al-Quran menyebutkan Tentang sifat-sifat Yang negatif Maka pasti ada pengecualian Begitu pula Sifat-sifat yang positif Maka juga ada pengecualian Pengecualian itu untuk apa? Untuk supaya kita sadar Bahwasannya gunakan kesempatan Di dalam kesempitan Kita ini berada di masa yang sempit Kalau kita bandingkan dengan umurnya Nabi Nuh Yang sangat panjang Umurnya Nabi Musa Nabi Isa Begitu pula umat-umat mereka Para Rasul yang sebelumnya Maka kita itu sangat sempit waktunya Sehingga ini kesempatan dalam kesempitan Jangan sampai dibuang-buang